Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan memudahkan kita semua yang sudah kita pelajari jamaah dengan jasa alim alisan dan para jamaah kajian yang diramati Allah padahal pun kajian pada hari ini insyaallah menghadirkan pemerintah Al-Syad Ahmad Zainidin Al-Banjari dan Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita selain itu insyaallah kita juga akan ditemani oleh Bapak Sunaidi dia akan berpindah sebagai komordinator pada sesi saya jawab nanti sedikit tentang pemerintah kali ini pemerintah kali ini yaitu Al-Syad Ahmad Zainidin Al-Banjari nama langkah beliau adalah Ahmad Zainidin bin Kaspul Anwar Al-Banjari benar ya? betul ya lahir pada tahun 1908 di Banjaran Masin peredikan terakhir beliau adalah S1 dari Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah Arab Saudi dan lainnya karya tulis beliau yang dibuat oleh Ust. Ahmad Zainidin diantaranya adalah fatwa tentang sirip kecil dan besar kemudian ringkasan tata cara wudhu mandi dan falat dan masih banyak lagi yang lainnya saat ini aktivitas beliau adalah dan juga menjadi pembina fondok santren intan ilmu dari Tukwala, Kalimantan, Sumatan kemudian menjadi pembina media da'wah da'wah suna.com dan juga banyak lagi aktivitas da'wah beliau beliau juga aktif berda'wah di media sosial seperti di Instagram yang beliau miliki saat ini adalah yang alamatnya adalah Ad Ahmad Zainidin Al-Bendari Baik, kajian kali ini akan mengangkat tema Persiapan menghadapi bulan Ramadhan penuh berkah dimana tema ini sangat bermanfaat untuk kita semua terutama dalam melangkah mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadhan yang insya Allah akan segera tiba sehingga kita semua dapat menjalankan semua ibadah Ramadhan dengan lebih maksimal lebih dari Ramadhan yang sebelumnya Jamah Ahmad Zainidin Al-Bendari dan para jamah kajian yang digamati oleh Allah sebelum kita memulai kajian izinkan kami tolakkan dulu adat-adat dalam mengikuti kajian yang pertama hendaknya jamah kajian mengurutkan niat dalam mengikuti kajian adalah semata mengharap diri Allah s.w.t. kedua hendaknya jamah kajian dapat menyiapkan buku catatan dan para penulis untuk mencapai kisah dari materi yang akan disampaikan sesuai dengan hadis Allah yaitu kalau itu yang lama diri kita adati yang artinya ikatlah ilmu dengan tulisan ketiga insya Allah kajian akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit nanti insya Allah sampai jam 17 lebih 15 waktu menitnya barat yang kemudian berbagi menjadi 2 sesi yaitu sesi penyampaian materi dan sesi penyampaian materi kurang lebih selama 60 menit dan sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit selama yang selama sesi penyampaian materi semua peserta kajian dapat memastikan video dan mic-nya pada pelanggan teleponik masing-masing dalam keadaan off atau mute lima pada saat sesi tanya jawab peserta kajian dapat bertanya secara interaktif dengan menekan fitur raise hand terlebih dahulu setelah itu selesai kesilakan oleh moderator penanyaan ikhwan dapat menghasilkan video dan mic-nya sedangkan penanyaan ikhwan cukup menghasilkan penanyaan penanyaan juga dapat disampaikan melalui video chat yang nantinya akan dibacakan oleh moderator sesuai dengan penyakupan waktu demikian ada baca berarti bersama agar kajian dapat berjalan dengan manjar baik-baik untuk masyarakat waktu kita masuk pada sesi penyampaian materi kepada al-satah Ahmad Jainuddin bismillahirrahmanirrahim inna alhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa seyyi'ati amarina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladhina amanu attaquu Allah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimoon ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsir wahidah wa khalaqa minha zawjah wa batth minhuma rijalanan kathiraan wa nisaa wa ataquu Allah alladhi tasa'alun nabihi wal-arhaham inna allaha kana alaykum raqibah ya ayyuhal ladhina aamanu ataquu Allah waقولu qawlaan sadeida yuslh lakum a'amalakum wa yagfir lakum ذunوبakum wa man yut'i illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhjasatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari sabtu sore 21 syaban 1000 atau 20 syaban sesuai dengan perbedaan pendapat dalam penentuan bulan syaban di awal bulan syaban 1442 hijri ya kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith-hadith Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin ahibati habidhukumullah bapak ibu saudara saudari yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam sebuah kajian islam ilmiah tematik persiapan memasuki ramadhan mubarak ramadhan yang bulan yang penuh dengan berkah 1442 hijriah mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita kenapa harus disiapkan memasuki ramadhan sedangkan bulan-bulan yang lain tidak memasuki tidak ada persiapan khusus untuk memasuki ramadhan padahal bulan-bulan yang lain pun tidak kalah istimewanya daripada bulan ramadhan yaitu seperti bulan-bulan haram atau dalam bahasa bulan-bulan suci rasulullah s.a.w. bersabda inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum sesungguhnya masa berputar pada seperti waktu penciptaannya pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi as-sanatu isna'ashara satu tahun itu terdapat dua belas bulan salah minha arba'atun hurum dari dua belas bulan terdapat empat bulan haram haram artinya empat bulan suci s.a.w. tawaliyat dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajabu mudhar baina jumada wa sya'bad tiga bulan berurutan yaitu bulan dhul qa'dah dhul hijjah dan al muharram dan bulan rajab yang terletak antara bulan jumada dengan bulan sya'bad kenapa empat bulan suci ini tidak kita persiapkan untuk memasukinya sedangkan ramadhan kita perlu persiapan untuk memasukinya sampai kita mengadakan kajian ini persiapan menghadapi bulan ramadhan mubarak bulan ramadhan yang penuh dengan berkah 1442 hijriah salah satu jawabannya adalah kita ingin mencontoh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadith riwayat imam an-nasai dari abu hurairah r.a rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atakum ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian ramadhan bulan yang penuh dengan berkah radallahu azzawajalla Allah azzawajalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya lihat di sini rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau menyambut bulan ramadhan dan memperingatkan kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan ramadhan ini maka jawaban kenapa kita harus persiapan memasuki ramadhan salah satu sebabnya adalah karena kita ingin mencontoh rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam taib kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah s.w.t kalau kita perhatikan hadith tadi atakum ramadhan syahrun mubarak telah datang kepada kalian ramadhan bulan yang penuh dengan berkah disini menunjukkan bahwasanya sifat yang paling sesuai dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wa'ala ahli wasallam untuk bulan ramadhan adalah syahrun mubarak bulan penuh dengan berkah bulan penuh dengan berkah ini sifat yang paling cocok gelar yang paling cocok sesuai dengan hadith rasul sallallahu alaihi wa sallam untuk ramadhan kita di indonesia biasanya menyebut bulan suci ramadhan bulan suci ramadhan maka bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata-kata itu boleh-boleh saja bulan suci ramadhan akan tetapi yang lebih sesuai dengan hadith rasul sallallahu alaihi wa sallam adalah yaitu ramadhan mubarak bulan ramadhan yang penuh dengan berkah ini adalah salah satu yang petut kita perhatikan baik sekarang kita ingin memasuki bulan ramadhan sekitar mungkin sekarang tanggal 21 atau 20 kalau seandainya bulan syaban itu 30 hari berarti tinggal 9 hari kalau seandainya bulan syaban itu 29 berarti tinggal 8 hari kalau sekarang ini tanggal 21 syaban 1442 hijri berarti tidak lama lagi sepekan lagi dan tidak terasa sekarang persiapan apa yang perlu kita persiapkan untuk memasuki ramadhan yang pertama adalah kita harus meyakini di dalam hati seyakin-yakinnya bahwa ramadhan ini bulan penuh berkah ramadhan bukan sembarang bulan ramadhan bulan penuh berkah itu persiapan pertama yang harus kita yakini dalam hati ya keakidah kita keyakinan kita dalam hati bahwa ramadhan bulan bukan sembarang bulan ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah ini persiapannya sekarang timbul mungkin pertanyaan apa sih arti berkah kalau anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia KPBI 5 itu anda akan tulis berkah maka artinya adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia berkah bisa juga artinya berkat taib karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia itu kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran kata berkah disebutkan dan kita lihat nanti setelah ini bagaimana tafsiran para ulama ahli tafsir terhadap kata berkah sehingga ketika Rasul SAW menyebutkan ramadhan syahrun mubarak ramadhan bulan penuh berkah itu benar-benar menancak di dalam hati apa yang dimaksud dengan berkah lihat Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 137 dan kami wariskan kepada orang-orang yang tertindas negeri-negeri bahagian timur dan negeri-negeri bahagian barat yang telah kami beri berkah padanya bahagian barat bumi adalah daerah Syam Yordania Lebanon Palestina Syria ya dan semisalnya disitu penuh dengan berkah dilihat dari sisi buah-buahannya kurmanya zaitunnya yang tidak pernah terputus ya maka lihat di dalam tafsir Al-Jame' tafsir Imam Ibn Jarir Al-Tabari Imamul Mufassirin beliau mengatakan Ja'alna Fihal Khaira Thabitan Daiman Li Ahliha kami jadikan berkah di dalam bahagian timur bumi maksudnya adalah kami jadikan di dalamnya kebaikan yang tetap dan terus menerus bagi penghuninya berarti berkah adalah kebaikan yang tetap dan terus menerus berarti Ramadhan berkah kebaikan bulan Ramadhan itu tetap dan terus menerus dari malam pertama Ramadhan sampai malam terakhir Ramadhan tetap dan terus menerus berkah kebaikannya tetap dan terus menerus ini arti berkah yang pertama arti berkah yang kedua disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 96 sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah Ka'bah yang mulia yang berada di Bakkah yaitu di Mekah yang selalu diberkahi surat Ali Imran ayat 96 baik apa yang dikatakan oleh para ahli tafsir lihat perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau Al-Jami' Al-Ahkami' Al-Quran tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan Ja'alahu yang banyak dan terus bertambah makanya saya ingatkan dari dari sekarang bahwasanya Ramadhan bukan malam pertamanya saja puncaknya bahkan puncak Ramadhan di 10 malam terakhir bulan Ramadhan ini salah satu manajemen Ramadhan yang harus dirubah dari sebagian kaum muslimin atau dari sebagian pemikiran kaum muslimi kalau 10 hari terakhir bulan Ramadhan sudah hilang bau Ramadhan yang ada bau baju baru bau kacang bau melinjau bau 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 hari raya yang ada padahal 10 hari terakhir bulan Ramadhan itulah inti Ramadhan itu puncak keberkahan Ramadhan maka saya berharap dengan pengajian ini kaum muslimin akhirnya merubah sistem berfikirnya tentang Ramadhan kalau ingin persiapan hari raya dari sekarang sebelum Ramadhan mau baju baru mau kacang baru mau linjau baru mau makanan dari sekarang bukan nanti di akhir Ramadhan gak ada tidak ada itu di akhir Ramadhan ya nanti kita akan jelaskan ini faedah kita meyakini bahwa rasul sallallahu alaihi wasallam apa namanya arti berkah adalah yaitu kebaikan yang banyak dan terus menerus kebaikan yang banyak dan terus bertambah semakin mendekati hari akhir Ramadhan semakin keberkahan Ramadhan puncaknya berkah jadi jangan tertipu timbul mungkin sekarang pertanyaan kalau sudah kita pahami arti berkah apa sih berkahnya Ramadhan sehingga dengan mengetahui kebaikan kebaikan Ramadhan yang terus menerus dan tetap dan kebaikannya banyak dan terus bertambah terus bertambah tadi kita semakin semangat untuk memasuki bulan Ramadhan apa sih keberkahan Ramadhan yang pertama keberkahan Ramadhan Ramadhan diturunkan di dalamnya kitab yang paling mulia mu'jizat sepanjang masa yaitu Al-Quran Al-Karim sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 shahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi Al-Quran bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran apa istimewanya kalau seandainya Al-Quran diturunkan di dalam Ramadhan istimewanya adalah kata Imam Ibn Kathir Yambdahu Allahu ta'ala shahrul siyam min baini sa'iri syuhur bianikhtarahu min bainihin li'inzali al-Quran al-azim Allah memuji Ramadhan bulan puasa dari bulan-bulan yang lain dengan Allah memilih bulan Ramadhan lah untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya Al-Quran firman Allah yang mulia sifat Allah yang mulia kemudian yang kedua dibawa oleh Jibril rasul dari para malaikat yang termulia kemudian yang ketiga diberikan kepada Nabi Muhammad Rasul dari kalangan manusia yang termulia maka pantas untuk di berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan bulan yang paling mulia sebagai penurunan Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya keberkahan Ramadhan yang pertama Allah menurunkan Ramadhan menurunkan Al-Quran kitabnya yang paling mulia yang paling sempurna mujizat sepanjang masa sampai akhir zaman tidak terbatas kepada jenis manusia siapapun jenis jin siapapun semuanya harus tunduk kepada Al-Quran Allah turunkan itu di dalam bulan Ramadhan Allah berfirman dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi laylatil qadar sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada laylatil qadar kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Dukhan ayat 3 inna anzalnahu fi laylatin mubarakah sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah yaitu Ramadhan diturunkan Al-Quran pada laylatil qadar dan laylatil qadar adanya pada Ramadhan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan dan itulah malam yang penuh dengan berkah maka inilah keberkahan pertama dari Ramadhan yang kedua yang kedua keberkahan Ramadhan yang kedua adalah di dalam Ramadhan dibukakan seluruh pintu surga dan tidak ada yang tertutup satu pintu pun dan ditutup seluruh pintu neraka tidak ada satu pintu pun yang terbuka sebagaimana hadith Rasul salallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidhi jika pada awal malam bulan Ramadhan maka para syaitan dan pemimpin syaitan dibelenggu dengan rantai dan pintu-pintu neraka ditutup tidak ada satu pintu pun yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka tidak ada satu pintu pun yang tertutup kalau ada yang bertanya Ustaz apa istimewanya kalau pintu surga dibuka pintu neraka ditutup apa istimewanya dan apa hubungannya dengan keberkahan Ramadhan maka coba perhatikan penjelasan para ulama terhadap hadith ini diantaranya disebutkan di dalam kitab yang menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dibuka pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka ini memang sesuai dengan lafaznya tersebut pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka ditutup sesuai dengan lahiriahnya dan maksudnya adalah menunjukkan tanda berkahnya bulan tersebut artinya tidak ada di dari dua belas bulan selama setahun Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka ini menunjukkan tanda berkahnya bulan Ramadhan kemudian itu yang pertama yang kedua dan apa saja yang diharapkan bagi orang yang beramal ibadah di dalamnya pahala-pahala kebaikan itu yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka artinya orang kalau beramal ibadah di dalam Ramadhan maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang bisa menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam pintu ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebutkan disini yang artinya bahwa yang dimaksud dibukakan pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka maksudnya adalah banyaknya ganjaran pahala atas puasa dan beramal ibadah di dalamnya yang menyebabkan masuk ke dalam surga itu berkahnya itu berkahnya Ramadhan dan itu hubungan pintu surga dibuka pintu neraka ditutup ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga disebutkan disini ketika disebutkan ditutup pintu-pintu neraka maksudnya adalah banyaknya ampunan di dalam Ramadhan dan pemaafan atas dosa-dosa di dalam Ramadhan ini keberkahan Ramadhan yang sangat luar biasa diambil dari hadith dibuka pintu surga ditutup pintu neraka dibuka pintu surga maksudnya adalah menunjukkan berkahnya bulan tersebut bahwa orang beramal ibadah di dalam bulan tersebut banyak pahalanya dan pahala tersebut penyebab dia masuk ke dalam surga dan ditutup pintu neraka menunjukkan bahwasannya banyak ampunan atas kesalahan dan dosa penghapusan dosa dan kesalahan dari Allah subhanahu wa ta'ala bukankah ini berkah ini yang membuat kita semangat untuk memasuki bulan Ramadhan ini yang membuat kita wajib akhirnya mempersiapkan diri memasuki Ramadhan kemudian keberkahan yang ketiga di dalam Ramadhan terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan sebagaimana hadith Rasul salallahu alaihi wa sallam riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasul salallahu alaihi bersabda lillahi fihi laylatun khairun min alfi shahar man huri ma khairaha fakat huri yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki di dalam Ramadhan seribu bulan memiliki sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan barang siapa yang dilarang mendapatkan kebaikan malam tersebut maka sungguh ia benar-benar merugi lihat ya ini yang saya katakan tadi puncak keberkahan Ramadhan pada akhirnya rubah cara berfikir kita bahwa kalau sudah mau masuk malam ke-21 22 23 itu berarti sudah hari raya gak ada lagi bau-bau Ramadhan enggak rubah cara berfikir kita ya semakin mau mendekati akhir Ramadhan semakin kita memacu diri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan kata para ulama diantaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah kuda saja kuda dia tahu kalau seandainya sudah mau mendekati garis finis dia akan tambah semangat memacu kakinya untuk sampai ke garis finis tersebut agar menang nah begitulah Ramadhan ya dan disini disebutkan siapa yang dilarang mendapatkan kebaikan Ramadhan mendapatkan kebaikan malam tersebut yaitu laylatul qaddam sungguh ia benar-benar merugi dalam riwayat lain riwayat Imam Ibn Majah Rasulullah bersabda yang artinya di dalam Ramadhan terdapat sebuah malam lebih baik daripada seribu bulan siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan laylatul qaddam maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan dan tidak ada seorang pun yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan laylatul qaddam kecuali benar-benar merugi makanya saya sering mengatakan kalau orang masuk dalam laylatul qaddam diberikan umur masuk dalam bulan Ramadhan diberikan umur oleh Allah memasuki bulan Ramadhan punya kesempatan Ramadhan tapi dia tidak dapat laylatul qaddam sama saja dia tidak dapat Ramadhan tidak dapat Ramadhan karena puncak keberkahan Ramadhan ada pada laylatul qaddam dan ingat dia cuma satu malam kalau ada yang bertanya apa sih istimewanya laylatul qaddam Allah berfirman dalam Al-Quran inna anzalnahum fi laylatul qaddam laylatul qaddam khairu min alfi syar laylatul qaddam lebih baik daripada seribu bulan apa maksudnya lebih baik daripada seribu bulan artinya beramal ibadah bertepatan pada laylatul qaddam lebih baik daripada beramal ibadah selama seribu bulan yang tidak ada laylatul qaddam beramal ibadah beramal ibadah bertepatan pada laylatul qaddam lebih baik daripada beramal ibadah yang Selama seribu bulan Yang tidak ada Laylatul Qadar Sekarang seribu bulan itu berapa tahun 83 tahun 4 bulan Umur kita saja mungkin gak sampai Kepada 83 tahun 4 bulan Kalaupun sampai Tidak semua digunakan untuk ibadah Kita Makan, minum Buang air besar, bersetubuh Maksiat 83 tahun 4 bulan Satu kali ibadah Bertepatan pada Laylatul Qadar Dianggap mendapatkan pahala Lebih baik daripada beribadah Selama 83 tahun 4 bulan Yang tidak ada Laylatul Qadar Yang mana umur kita mungkin tidak sampai Kepada 83 tahun 4 bulan Kalaupun sampai tidak semua kita gunakan Untuk ibadah Bukankah ini Sesuatu yang sangat berkah Ini keberkahan yang Ketiga Keberkahan yang keempat Yaitu Ramadhan Bulan dikabulkannya Doa-doa Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 186 Jika hamba-hambaku bertanya Kepadamu Tentang aku Maka sesungguhnya aku dekat Mengabulkan doa Jika ia berdoa Kepadaku Mengabulkan orang yang berdoa Jika ia berdoa Kepadaku Maka berdoalah Kepadaku Dan berimanlah kepadaku Agar kalian mendapatkan petunjuk Ini disebutkan oleh Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 186 Ayat-ayat Tentang puasa Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan dari surah Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 187 183 Sampai 187 Ayat tentang doa Allah sebutkan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 186 Ini Seakan-akan Ada isyarat Bahwasannya Ramadhan Bulan Dikabulkannya Doa Doa Dan ini sesuai dengan Sabda Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Riwayat Imam Ahmad Inna lillahi utaqa Fi kulli Yaumin walaylah Likulli abdin Minhum Da'awatan mustajabah Sesungguhnya Allah memiliki Hamba-hamba Yang dimerdekakan Dari api neraka Di setiap Siang dan malamnya Dan setiap Hamba Yang memasuki Bulan Ramadhan Memiliki Kesempatan Doanya Dikabulkan Oleh Allah Ini keberkahan Yang keempat Dari Ramadhan Ramadhan Bulan Pengabulan Doa-doa Kemudian Keberkahan Yang kelima Yang dimiliki Oleh Ramadhan Adalah Ramadhan Bulan Pembebasan Dari api neraka Dari mulai Malam pertama Ramadhan Sampai Malam terakhir Ramadhan Dan berkaitan Dengan Ramadhan Adalah Awalnya Ampunan Kemudian Pertengahannya Rahmat Kemudian Akhirnya Itkun minan Nar Apa namanya Dibebaskan Dari api neraka Maka ini Hadisnya Lemah Di dalamnya Terdapat perawi-perawi Yang lemah Tidak Hanya Di sepuluh Malam terakhir Ramadhan Tidak Sebagaimana Hadis Riwayat Imam Ibn Majah Dari Jabir Radiyallahu'an Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Inna Lillahi Inda Kulli Fitrin Utaqa'a Wadhalika Fikulli Lailah Sesungguhnya Allah memiliki Pada setiap Waktu Berbuka Orang-orang Yang dibebaskan Dari api neraka Dan Itu Di setiap Malam Ramadhan Dikeliru Pemahaman Bahwasannya Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan Adalah Waktu Untuk Membebaskan Dari api Neraka Tidak Dari Malam Pertama Bukan Hanya Sepuluh Malam Terakhir Dari Malam Pertama Sampai Malam Terakhir Makanya Pembagian Ramadhan Menjadi Tiga Bagian Sepuluh Hari Pertama Adalah Ampunan Sepuluh Hari Kedua Rahmat Sepuluh Hari Ketiga Pembebasan Yang ke-6 Ramadhan Adalah Yaitu Ramadhan Bulan Pengampunan Dosa Dan Penghapusan Kesalahan Sebagaimana Hadith Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Salat lima Waktu Antara Jum'at Kepada Jum'at Antara Ramadhan Kepada Ramadhan Adalah Penghapus Dosa Diantaranya Jika Dijauhi Dosa Dosa Besar Jika Dijauhi Dosa Dosa Besar Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Alayhi Allah Subhanallah Yang ketujuh Keberkahan Ramadhan Adalah Di dalam Ramadhan Terdapat Amalan Amalan Yang berpahala Sangat Luar Biasa Dan Tidak Pernah Akan Ada Di dalam Bulan Bulan Yang Lain Di dalam Ramadhan Terdapat Amalan Amalan Yang Berpahala Sangat Luar Biasa Tidak 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 Terdapat Pada Bulan Bulan Yang Pertama Berpuasa Ramadhan Pahalanya Menghapuskan Dosa Yang Telah Lalu Barang Siapa Yang Berpuasa Pada Bulan Ramadhan Maka Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu Terdapat Terdapat Imam Sampai Selesai Maka Akan Dituliskan Pahalanya Seperti Orang Solat Semalaman Suntuk Ya Dalam Hadith Riwayat Imam Abu Daud Dari Abu Dhar Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Sesungguhnya Seseorang Jika Solat Bersama Imam Sampai Selesai Dituliskan Dihitung Untuknya Pahala Seperti Orang Solat Semalaman Suntuk Nah Itulah Keberkahan Keberkahan Ramadhan Dan Itu Persiapan Pertama Yang Wajib Diketahui Diakini Oleh Setiap Muslim Yang Mau Memasuki Ramadhan Bahwasanya Ramadhan Bulan Berkah Ya Ini Persiapan Pertama Meyakini Siakin Yakinnya Ramadhan Tidak Sembarang Bulan Ramadhan Bukan Bulan Sembarangan Ramadhan Bulan Istimewa Bukan Bulan Biasa Biasa Saja Makanya Jabir Radhiallahu Anhu Sahabat Rasul Sallallahu Alayhi Assam Pernah Berkata Di dalam Hadis Sahih Wala Taj'al Yawma Sawmika Wayawma Fitrika Sawak Jangan Jadikan Hari Hari Berbukamu Dengan Hari Puasamu Sama Karena Ramadhan Berbeda Ramadhan Penuh Berkah Baik Kemudian Persiapan Yang kedua Harus Meyakini Bahwasannya Ramadhan Hanya 30 Hari Tidak Tidak Lebih Ya 29 Atau 30 Hari Tidak Akan Pernah Lebih Artinya Apa Hati-hati Atur Waktunya Sebaik-baiknya Dalam Ramadhan Jangan Sampai Matahari Terbit Tenggelam Terbit Tenggelam Terbit Tenggelam Waktu habis Sedangkan Dia belum Diampuni Alih Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Dia tidak Menggunakan Ramadhan Dengan Sebaik-baiknya Sebagaimana Hadith Riwayat Imam Bukhari Dari Abdullah Bin Umar Rasulullah Bersabda Maksudnya Bulan Terkadang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan terkadang Seperti ini Seperti ini Artinya Kadang Bulan Ramadhan Itu Bisa Bisa 29 Hari Bisa 30 Hari Maka Apa Fungsinya Kita Mengetahui Ini Agar Kita Tidak Pernah Lalai Tidak Pernah Lengah Tidak Menyianyakan Waktu-waktu Yang berjalan Di dalam Ramadhan Karena Matahari Akan Terbit Di Timur Dan Tenggelam Di Barat Terbit Tenggelam Terbit Tenggelam Tanpa Ada Pernah Kata Kompromi Untuk Berhenti Sehingga Akhirnya Kalau kita Sudah Meyakini Ini Kita Benar-benar Menggunakan Waktu Sebaik-baiknya Di Dalam Ramadhan Jangan Jangan Sampai Kita Masuk Kedalam Hadith Rasul 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 Riwayat Imam Ibn Khuzaimah Bahwa Jibril Pernah Berkata Kepada Nabi Muhammad S.A. Siapa Yang Mendapati Kesempatan Memasuki Bulan Ramadhan Lalu Tidak Diampuni Untuknya Dosa-dosanya Dan Akhirnya Dia Masuk Kedalam Neraka Dan Dijauhkan Dari Surga Kata Jibril Wahai Muhammad S.A. Ucapkan Amin Yang artinya Kabulkanlah Maka Nabi Muhammad S.A. Mengucapkan Amin Apa Maksudnya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Alih Allah S.W.T Maksudnya Adalah Hati-hati Jangan Sampai Waktu Terus Berlalu Sedangkan Kita Tidak Menggunakan Kesempatan Kesempatan Menit Per-menit Detik Per-detik Jam Per-jam Hari Per-hari Pekan Per-pekan Tidak Digunakan Untuk Beribadah Kepada Allah S.W.T Akhirnya Waktu Habis Ramadhan Datang Orang Takbiran Sedangkan Kita Belum Hatam Quran Belum Membukakan Puasa Untuk Orang Kemudian Belum Amal Ibadah Kemudian Di 10 hari Terakhir Bulan Ramadhan Leha-leha Tidur-tidur Kebanyakan Media Sosial Dan ini Sebagai pengalaman Kalau saya Boleh Bercerita Sebagian Para Ustadz itu Kalau Seandainya Memasuki Bulan Ramadhan Kadang-kadang Mereka Izin Let Group Whatsapp Mohon maaf Ya Nanti Kita Saya Izin Dulu Untuk Keluar Insyaallah Nanti Ketemu Lagi Setelah Ramadhan Kenapa Karena Kita harus Mengakui Bahwasannya Antara Handphone Dengan Membaca Al-Quran Tidak Akan Pernah Ketemu Tidak Akan Pernah Ketemu Antara Media Sosial Dengan Membaca Al-Quran Tidak Akan Pernah Ketemu Dan Sedikit Saya Ingin Menyinggung Tentang Waktu Pertama Waktu Adalah Modal Sebagaimana Pedagang Jika Ingin Untung Dia Wajib Memiliki Modal Agar Bisa Untung Berdagang Maka Manusia Modalnya Agar Bisa Menghasilkan Ganjaran Pahala Dari Allah Adalah Waktu Ya Kalau Sudah Habis Waktu Maka Tidak Bisa Lagi Untuk Beramal Ibadah Walau Satu Sujud Membaca Al-Quran Tidak Bisa Lagi Untuk Beramal Ibadah Jangan Sampai Kita Masuk Kedalam Surah Al-Mu'minun Ayat 99 Sampai 100 Orang-orang Kafir Kalau Sudah Didatangi Kematian Dia Minta Ingin Dikembalikan Kedunia Hatta Iza Jahadahum Al-Maut Kala Rabbir Ji'un Sampai Jika Datang Kepada Mereka Kematian Maka Baru Mereka Mengatakan Wahai Aku Di Dunia Untuk Apa Main Media Sosial Lagi Main Game Lagi Kadang-kadang Main Game Jenggotan Sudah Jenggotan Main Game Ramadhan Ramadhan Lagi Ya Dia Mengatakan Mungkin Aku Kalau Dikembalikan Bisa Beramal Salih Apapun Sebagaimana Sudah Aku Tinggalkan Waktu Waktu Dahulu Maka Sifat Karakteristik Yang pertama Dari Waktu Dia Adalah Modal Untuk Seorang Muslim Mendapatkan Pahala Dari Allah Yang Kedua Sifat Karakteristik Waktu Adalah Waktu Sangat Cepat Berlalu Tidak Terasa Nanti Lihat Saja Tidak Terasa Hari Pertama Sudah Lewat Tidak Terasa Sepekan Dari Ramadhan Sudah Lewat Tidak Terasa Sepuluh Hari Pertama Sudah Lewat Tidak Terasa Akhirnya Waktu Habis Ya Makanya Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Bersabda Dalam Hadith Riwayat Imam Bukhari Dua Ni'mat Yang Kebanyakan Manusia Dia Tertipu Di dalam Dua Ni'mat Tersebut Kesehatan Dan Waktu Yang Luang Maka Para Salaf Salih Para Sahabat Para Tabi'in Para Tabi'u Tabi'in Mereka Membenci Apabila Seseorang Tidak Menggunakan Waktu Sebaik-baiknya Seseorang Bengong Kayak Ada orang Misalkan Ini ada Warung Kopi Di samping Jalan Kemudian Bengong Ngeliat Truk Lewat Ngeliat Motor Lewat Bengong Ya Dan itu Kebanyakan Manusia Hati-hati Di zaman Sekarang Seperti itu Lihat Perhatikan Umar Bin Khattab Radiyallahu Berkata Inni La Akrah An La Li Ahadikum An Yakuna Khalian Sabah Lala La Fi Amali Dunian Wala Din Sungguh Aku Sangat Membenci Terhadap Salah Seorang Dari Kalian Dia Kosong Dan Tidak Ada Sabah Lala Tidak Menghasilkan Apa- Apa Tidak Menghasilkan Pahala Dari Amal Ibadah Dan Tidak Juga Menghasilkan Dunia Kalau Istilah Zaman Sekarang Kaum Rebahan Kaum Rebahan Tidak Tidak Menghasilkan Apa- Apa Ini Para Ikhwan Yang Dramati Al-Azah Subhanahu Watt Lihat Bagaimana Petunjuk Para Salaf Salih Ketika Berhadapan Dengan Waktu Di Antaranya Disebutkan Abdullah bin Mas'ud Radhi Allah Beliau Berkata Aku Tidak Pernah Menyesal Terhadap Sesuatu Apapun Sebagaimana Penyesalanku Pada Suatu Hari Yang Mataharinya Terbenam Dan Umurku Berkurang Sedangkan Amalku Tidak Bertambah Ini Sifat Waktu Yang Kedua Sifat Waktu Yang Ketiga Adalah Waktu Sangat Cepat Berlalu Ya Waktu Jika Sudah Berlalu Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Walau Anda Bayar Dengan Apapun Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Ya Ramadhan Tahun Kemarin Yang Sebagian Mungkin Saya Menyianyakannya Tidak Akan Pernah Kembali Begitu Juga Ramadhan Tahun Ini Kalau Seandainya Disiasiakan Sehari Pertamanya Disiasiakan Tidak Akan Pernah Kembali Walau Anda Bayar Dengan Emas Seisi Dunia Dan Langit Dan Bumi Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Ya Ini Para Ikhwan Yang Drahmati Al-Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Para Ulama Rahimahum Allah Ta'ala Mereka Sangat Sangat Memperhatikan Waktu Diantaranya Al-Hasan Al-Basri Seorang Tabi'i Berkata Sungguh Aku Telah Menemui Orang-orang Yaitu Para Sahabat Karena Beliau Tabi'i Yang Mana Mereka Sangat Gigih Menggunakan Waktu Mereka Dibandingkan Gigihnya Kalian Mencari Emas Dan Perak Kalian Ini Ahibati Hafizhah Allah Maka Perhatikan Baik-baik Imam Luqayim Rahimah Allah Pernah Berkata Atas Wip Ru'usu Amwal Mafalis Menunda Nunda Amal Itu Adalah Modalnya Orang Yang Bangkrut Kenapa Karena Waktu Kalau Sudah Berlalu Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Taib Kemudian Sekarang Persiapan Yang Kedua Yaitu Meyakini Baik-baik Meyakini Dengan Seyakin-yakinnya Ramadhan Adalah Bulan Takwa Ramadhan Adalah Bulan Takwa Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qablikum La Al-Lakum Tata Wahai Orang Beriman Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Orang-orang Sebelum Kalian Diwajibkan Atas Mereka Berpuasa Agar Kalian Bertakwa Ya Agar Kalian Bertakwa Maka Semestinya Orang yang Berpuasa Dia Bertakwa Kepada Allah Jangan Sampai Puasa Tetapi Tidak Bertakwa Yang Menyebabkan Dia Hanya Mendapatkan Pahala Lapar Dan Haus Karena Puasanya Tidak Menyebabkan Dia Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Perhatikan Hadis Riwayat Imam Ahmad Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Rubba Sa'im Hazzuhu Min Siamihi Al Ju' Wal Atas Berapa Banyak Seorang Yang Berpuasa Bagiannya Dari Puasanya Hanya Lapar Dan Haus Tidak Ada Pahala Hanya Lapar Dan Haus Tidak Ada Pahala Ya Dan Ini Kabar Pasti Terjadi Karena Yang Mengabarkan Adalah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Maka Hati-hati Jangan Hanya Sekedar Puasa Menahan Lapar Dan Haus Tetapi Maksiat Jalan Terus Sekedar Puasa Menahan Lapar Dan Haus Tapi Tidak Bertakwa Ya Coba Perhatikan Lagi Dalam Hadis Yang diriwayatkan Al-Imam Ibn Khuzaimah Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Makan Dan Minum Tidak Tetapi Berpuasa Hakikatnya Adalah Menahan Perbuatan Yang Melalaikan Dan Yang Berkaitan Dengan Syahwat Puasa Yang Cuma Menahan Lapar Dan Haus Makan Dan Minum Ini Adalah Serendah Rendah Puasa Sebagaimana Perkataan Para Ulama Salaf Salih Serendah Serendah Rendahnya Puasa Adalah Meninggalkan Makan Dan Minum Disebutkan Juga Oleh Atai bin Sa'ib Rahimahullah Kana Ashabuna Yakulun Ahwan Siam Tarkut Ta'ami Was Syarab Artinya Seorang Tabi'i Berkata Para Tabi'i Kawan-kawan Kami Mengatakan Serendah Rendah Puasa Atau Puasa Paling Rendah Adalah Puasa Yang Cuma Meninggalkan Makan Dan Minum Tetapi Maksiat Jalan Terus Matanya Tetap Melihat Kepada Yang Haram Telinganya Tetap Mendengar Yang Diharamkan Terutama Di Zaman Media Sosial Ini Hati-hati Yang Sering-sering Explore Di Aplikasi-aplikasi Media Sosial Hati-hati Bisa Merusak Pahala Puasa Maka Harus Diakini Persiapan Yang Ketiga Sebagai Untuk Memasuki Bilal Ramadhan Harus Memahami Betul-betul Bahwasanya Ramadhan Bulan Takwa Semakin Puasa Semakin Bertakwa Dan Takwa Adalah Mengerjakan Perintah Menjauhi Larangan Makanya Jabir Radhiallahu Mengatakan Jika engkau Berpuasa Puasakan Matamu Telingamu Dan Lisan Anil Kadhibi Wal Maharin Dari Berdusta Dan Juga Dari Perbuatan Perbuatan Dosa Wada' Adal Jar Dan Tinggalkan Menyakiti Tetangga Waliyakun Alayka Yawma Alayka Waqarun Wasakina Wa Yawma Sawmik Dan Hendaknya Engkau Bersikap Tenang Dan Wibawa Pada Hari Puasamu Dan Jangan Engkau Jadikan Hari Puasamu Sama Dengan Hari Berbukamu Harus Berbeda Lebih Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Oleh Sebab Itulah Saat Berpuasa Yang Sangat Mengurangi Pahala Puasa Dusta Kemudian Segala Macam Yang Berkonsekuensi Kepada Kebohongan Pemalsuan Penipuan Maka Yang Puasa Tapi Masih Mengerjakan Ini Tidak Manfaat Puasanya Artinya Bukan Tidak Sah Tapi Tidak Manfaat Puasanya Sebagaimana Disebutkan Oleh Rasul Dalam Hadith Riwayat Bukhari Yaitu Siapa Yang Tidak Meninggalkan Perkataan Dusta Dan Perbuatan Yang Mengkonsekuensikan Kepada Kedusta Maka Allah Tidak Memerlukan Dia Meninggalkan Makan Dan Minumnya Karena Pahalanya Tidak Ada Meskipun Dia Meninggalkan Makan Dan Minumnya Kalau Seandainya Masih Dusta Masih Nipu Masih Ngeoplos Masih Memalsukan Tidak Ada Pahala Puasanya Kemudian Hal-hal Yang terlarang Saat Puasa Juga Yang Merupakan Tanda Ketidak Takwaan Adalah Perkataan Dan Perbuatan Sia-sia Seperti Ribah Mengadu Domba Gosip Impotainment Artis-artis Hati-hati Ini puasa Jauhi Kemudian Yang ketiga Perkataan Yang menjurus Kepada Syahwat Dan Nafsu Seksual Berkata-kata Keji Berbuat kotor Melihat wanita Atau lelaki Tidak menutup Aurat Yang bukan Mahrumnya Baik Itu di dunia Nyata Ataupun Di Internet Ini Para Ikhwah Makanya Rasul Sallallahu Sallallahu Dan Juga Rafas Rafas Adalah Perbuatan Yang berkaitan Dengan Jima Persetubuhan Laki-laki Dan perempuan Atau Syahwat Kemaluan Ataupun Aurat Yang berkaitan Dengan Syahwat Kemudian Yang keempat Hal Yang tidak Menunjukkan Kepada Ketakwaan Saat Berpuasa Adalah Perkataan Atau Perbuatan Kasar Berkelahi Bertengkar Berseteru Sebagaimana Hadith Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Riwayat Bukhari Jika Salah Dari Kalian Berpuasa Maka Janganlah Dia Mengangkat Suara Bertengkar Nah Ini Para ikhwan Yang dirahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Yang terakhir Persiapan Memasuki Bulan Ramadhan Adalah Mengetahui Amalan Amalan Inti Ramadhan Ini karena Waktu Saya ingin Masuk Kepada Sesi Pertanyaan Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulakan Allah Saya akan Sebutkan Poin-poinnya Saja Amalan Amalan Inti Ramadhan Yang pertama Mendirikan Sholat Karena Yang tidak Sholat Sebagian Pendapat Ulama Mengatakan Tidak Sah Puasanya Yang kedua Makan Sahur Makan Sahur Sesuai Dengan Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wala Sallam Kemudian Yang ketiga Berpuasa Berharap Pahala Dan Karena Iman Kemudian Yang keempat Berbuka Sesuai Dengan Petunjuk Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Yaitu Menyegerakan Kemudian Berbukanya Dengan Rutab Dan Seterusnya Kemudian Yang keempat Itu tadi Yang keempat Jadi Yang pertama Adalah Mendirikan Sholat Iman Waktu Makan Sahur Kemudian Berpuasa Karena Iman Dan Berharap Pahala Kemudian Setelah Berbuka Dan Menyegerakan Berbuka Kemudian Setelah Itu Bersedekah Kemudian Setelah Itu Bersungguh Sungguh Memperbanyak Bacaan Al-Quran Kemudian Setelah Itu Mengerjakan Umroh Kemudian Setelah Itu Beriktikaf Jika Mampu Karena Kita Sekarang Pandemi COVID-19 Kemudian Setelah Itu Memperbanyak Doa Dan Zikir Ketika Bulan Ramadhan Ini Itu Beberapa Amalan-amalan Inti Di dalam Bulan Ramadhan Semoga Ini yang Disampaikan Wallahu'alam Wa Assalamuala Nabi Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ustaz Ahmad Zainuddin Ini sudah ada banyak pertanyaan Ustaz Tapi saya rangkum sesuai jenis pertanyaan Ustaz Ini saya kumpulkan pertanyaan yang terkait dengan Laylatul Qadar Ustaz Silahkan Dengan Laylatul Qadar Yang pertama adalah Bismillah Hayam Allah wabayah Ustaz Afwan di malam Laylatul Qadar Manakah ibadah yang lebih afdol Sholat malam Baca Qur'an Atau berdoa Manakah yang sebaiknya diperbanyak Nah kemudian Kalau ditanya lagi Ustaz Yat-yatnya untuk mendapatkan Laylatul Qadar itu seperti apa Ustaz Karena kan terkadang di zaman pandemi seperti ini Ibadah kita itu tidak bisa maksimal Karena keterbatasan kita ke masjid dan lain-lain Ustaz itu mohon menjelasannya Ustaz Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Kalau kita berkaca kepada hadith Rasulullah SAW Aisyah RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah in alimtu aya laylatin laylatul qadar Ma akulu fiha Wahai Rasulullah SAW Jika aku mengetahui Apa itu Kapan Kapan itu laylatul qadar Dan maka apa yang aku baca pada malam tersebut Maka Rasulullah SAW menjawab Ucapkanlah Wahai Allah sesungguhnya engkau adalah maha pengampun Maka ampunilah aku Inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'ani Inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'ani Jadi amalan yang paling utama dibaca pada saat itu adalah Yaitu Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'ani Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'ani Wallahu'alam Adapun jika ingin menambah dengan solat Maka solat terawih Bisa Kemudian menambah dengan membaca Al-Quran Juga bisa Dan yang lain-lainnya Wallahu'alam Yang penting dia memperbanyak ibadah kepada Allah SWT Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan Sebagaimana hadith Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Iza dakhal al-asyur Ahyal layla wa'ayqadha'ala wa jadda wa syadda al-mi'za Adalah Rasulullah SAW Jika beliau Memasuki bulan Ramadhan 10 hari terakhir bulan Ramadhan Beliau menghidupkan malam Jadi begadang Semalaman suntuk Selama 10 malam itu Kemudian membangunkan keluarga Dan bersungguh-sungguh untuk beribadah Kepada Allah SWT Wallahu'alam Kemudian Ustaz Ada yang bertanya Mengenai malam mulai telkodar Apakah Kalau kita beribadah Dari awal bulan Ramadhan Kemudian kita konsisten Sampai akhir bulan Apakah kita itu Sudah pasti mendapatkan Malam layla tulkodar itu Siapa saja Yang beribadah Kepada Allah SWT Pada Bertepatan dengan Layla tulkodar tersebut Maka berarti Dia mendapatkan layla tulkodar Siapa saja Siapa saja Ya Yang bertepatan dengan Layla tulkodar tersebut Beribadah pada layla tulkodar tersebut Maka dia mendapati Mendapati Malam layla tulkodar Artinya Orang yang mendapati Layla tulkodar itu Tidak mesti harus Mendapatkan mimpi Atau seperti Apa Saya diceritakan Dari akhir Dari Masa kecil Misalkan Ada cahaya dari langit Masuk ke atap rumah Kemudian Masuk ke dalam diri Seseorang Ya Ini Apa namanya Tidak benar Yang seperti itu Nah Jadi siapa saja Yang bertepatan dengan Beribadah Bertepatan dengan Layla tulkodar Maka pada Saat itu Tidak Apa namanya Tidak Pasti Dia mendapati Layla tulkodar Siapapun orangnya Asalkan dia Muslim Beriman Dia beribadah Pada malam itu Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia mendapatkan Pahala Lebih baik Daripada Beribadah Selama Seribu Bulan Wallahu'ala Kemudian Ustaz terkait Dengan Persiapan yang kedua Bahwa Ramadan itu kan Hanya 29 Atau 30 hari Dan harus dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Ya Ustaz Nah Ini ada pertanyaan Dari Jemaah kita Ustaz Bagaimana Kita Ustaz Tipsnya Untuk beribadah Yang maksimal Di malam-malam Ramadan itu Ustaz Ibadah-ibadah Seperti apa Yang maksimal Kita jalankan Kemudian juga Khususan Habis subuh Pas menjelang Suruh Itu Ustaz Ada Jemaah kita Ibu-ibu yang bertanya Kalau Kalau yang Bapak-bapak kan Bisa Nunggu di masjid Kemudian Ibu-ibunya Bagaimana Ustaz Agar dia bisa juga Mendapatkan pahala yang sama Bismillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Rasulullah Seperti yang sudah saya Ungkapkan tadi Apapun Ibadah Yang dikerjakan Di malam Malam Terakhir Dari sepuluh malam Terakhir Bulan Ramadhan Dan Apabila itu Bertepatan dengan Laylatul Qadar Yang cuma Satu malam Di dalam Satu tahun Di dalam Satu bulan Ramadhan Itu Cuma satu malam Misalkan jadi begini Kalau seandainya Laylatul Qadar Tahun ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takdirkan pada malam Dua puluh satu Berarti tidak akan Pernah kita dapati Malam dua 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 tiga Dan seterusnya Dia cuma satu malam Di dalam satu tahun Ya Satu dunia itu Dia satu malam Dalam satu Satu tahun Baik Sekarang Amal ibadah apa Yang harus Kita Kerjakan Maka jawabannya Adalah Amal ibadah Yang harus kita kerjakan Yaitu Sebagaimana Sudah saya sebutkan Tadi Memperbanyak Membaca Doa Allahumma Innaka Afun Tuhibbul Afwa Fa'afu Anni Terus Baca Sebanyak-banyaknya Doa tersebut Ya Allahumma Innaka Afun Tuhibbul Afwa Fa'afu Anni Ini Bapak Ibu Saudara-saudari Yang dimulakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Selanjutnya Yang kedua Adalah Mengamalkan Solat Malam Ini Amalan Paling utama Mengamalkan Solat Malam Karena Rasul Sallallahu Assalam Berasabda Solatul Layri Mathna Mathna Fa'idha Khushy Ahadukum Subh Falyutir Biwahidah Jadi Begadang Malam Semalaman Suntuk Dengan Mengerjakan Solat Malam Solat Malam Itu Dua Raka'at Salam Dua Raka'at Salam Dua Raka'at Salam Jika Jika salah Seorang Dari Kalian Khawatir Masuk Waktu Subuh Maka Handaklah Dia Berwitir Satu Raka'at Ini Amalan Kedua Amalan Yang ketiga Yang sangat Dianjurkan Di Sepuluh Malam Terakhir Dua Ramadhan Adalah Membaca Al-Quran Karena Para Salafus Salih Diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Para Sahabat Para Tabi'in Mereka Jika Masuk Sepuluh Malam Terakhir Maka Mereka Ada Yang Menghantamkan Pertiga Hari Ada Yang Menghantamkan Permalam Dan Itu Tidak Mustahil Bapak Ibu Saudara Saudari Memperbanyak Membaca Al-Quran Di Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan Jadi Ini Bisa Di Tanwi' Dimacam Macamkan Kalau Seandainya Satu Jam Dia Sudah Mungkin Capek Membaca Doa Tersebut Dia Berwudu Kemudian Nanti Dia Salat Malam Kalau Capek Salat Malam Dia Baca Quran Lagi Kalau Capek Pokoknya Isi Malam Malam Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan Itu Dengan Ibadah Taid Amalan Yang Disebutkan Dalam Pertanyaan Tadi Yang Disebut Dengan Salat Suruk Salat Suruk Artinya Salat Yang Dikerjakan Dengan Cara Berjamaah Di Masjid Salat Subuh Kemudian Berzikir Dan Menunggu Sampai Terbit Matahari Lalu Ditinggikan Sekitar 15 Menit Atau 20 Menit Kemudian Salat Dua Rakaat Kemudian Salat Dua Dua Rakaat Nah Ketika Dia Salat Dua Rakaat Tersebut Maka Dia Akan Dijanjikan Mendapatkan Pahala Lebih baik Dari Mendapatkan Pahala Seperti Berhaji Dan Berumroh Yang Sempurna Yang Sempurna Yang Sempurna Nah Ini kan Menunjukkan Bahwasanya Amalannya Adalah Berjamaah Di Masjid Maka Kalau tadi Ibu-ibu Bertanya Itu kan Untuk Laki-laki Ustaz Berjamaah Di Masjid Maka Jawabannya Ibu-ibu Pun Boleh Berjamaah Di Masjid Kalau Seandainya Dia Tidak Melalaikan Pekerjaan Pekerjaan Rumah Melayani Suami Mengurus Anak Itu Lebih Wajib Daripada Dia Berjamaah Di Masjid Ya Jadi Ibu-ibu Pun Dia Bisa Berjamaah Di Masjid Tetapi Kalau Seandainya Ada Ibu-ibu Ingin Mendapatkan Pahala Yang Lebih Baik Daripada Itu Caranya Bagaimana Sholat Di rumah Rasul Sallallahu Assalam Bersabda Wabuyutuhun Khairullahun Yang Artinya Dan Rumah Rumah Perempuan Lebih Baik Bagi Mereka Untuk Sholat Di Dalamnya Bahkan Ini Berlaku Sampai Masjid Nabawi Di Zaman Rasul Sallallahu Assalam Ada Seorang Perempuan Mengatakan Kepada Rasul Sallallahu Assalam Ya Rasul Allah Inni Uhib Salata Ma'ak Wahai Rasul Allah Aku Sangat Suka Salat Bersamamu Berarti Di Masjid Nabawi Kata Rasul Sallallahu Assalam Demi Allah Aku Pun Sangat Mengetahui Engkau Sangat Suka Salat Berjamah Bersamaku Di Masjidku Dan Sallallahu Sallallahu fi masjidi qawmiki khairun laki min sholatiki fi masjidi dan sholatmu di masjid kampungmu wahai perempuan, lebih baik daripada sholatmu di masjidku semakin tertutup sholat bagi perempuan di dalam kamarnya semakin lebih baik daripada dia sholat di luar rumahnya, maka itu amalan lebih baik bagi perempuan, dibandingkan dia berjamah di masjid, sholat subuh berdikir, kemudian setelah itu menunggu matahari terbit, setelah itu ditinggikan sedikit, sholat dua rakat, lebih baik bagi perempuan, sholat di rumah ya, nah itu amalannya wallahu alamna Ustaz ada pertanyaan lagi nih mengenai fikir kuasa, Ustaz ini adalah mengenai fidya Ustaz, apakah ibu yang sedang hamil dan menisui, itu apakah wajib bayar fidya dan nantinya tetap harus bayar kuasa ya, silakan nah, apakah ibu hamil dan menisui, itu apakah dia harus bayar fidya dan nanti tetap harus bayar hutang kuasanya, Ustaz nah, itu pertanyaan pertama, kemudian yang kedua jika orang yang sudah berkewajiban untuk membayar fidya, tapi kemudian sudah meninggal sebelum dia sempat membayarkan fidya, Ustaz apakah itu keluarganya bisa membayarkan fidya nanti di bulan Ramadan ini, Ustaz baik, bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala pertama, hukum wanita hamil dan menyusui, asal hukumnya mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa sebagaimana juga orang sakit orang bersafar mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa artinya, kalau mereka ada yang sakit kalau mereka ada yang bersafar kalau mereka ada yang hamil dan menyusui maka apabila berpuasa sah puasanya itu poin pertama apabila berpuasa sah puasanya bukan berarti kapan dia hamil kapan menyusui kemudian dia langsung berbuka gitu aja enggak bahkan saya punya pengalaman istri saya beberapa kali dia hamil dalam keadaan bulan Ramadan mungkin satu kali atau dua kali gitu ya maka beliau berpuasa dan tidak mengapa pada janinnya ataupun bayinya ketika hamil atau menyusui ini poin pertama yang harus dipahami baik-baik bahwa wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan puasa artinya kalau mereka puasa tetap sah puasanya baik sekarang yang jadi masalah adalah apabila wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa apa yang harus dia kerjakan karena mungkin dia tidak sanggup takut kekuatan dirinya enggak sanggup takut janinnya takut bayinya tidak sanggup untuk dia berpuasa maka pada saat itu dia boleh berbuka lihat bahasanya boleh berbuka dan apa yang harus dia lakukan kalau dia berbuka otomatis ada gantiannya gantiannya antara dua saja apakah dia mengkodok ataukah dia membayar fidyah maka disinilah khilaf diantara para ulama para ulama yang mengatakan wanita hamil dan menyusui ini seperti orang tua rentah yang tidak sanggup puasa lagi atau penyakit kronis yang menahun yang tidak sanggup puasa lagi maka mereka akan memfatwakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah sedangkan para ulama yang mengatakan wanita hamil dan menyusui itu seperti orang sakit akut yang datang tiba-tiba dan diharapkan kesembuhannya dengan segera seperti orang yang musafir yang sulit untuk berpuasa tapi kalau sudah sampai kembali maka dia berpuasa kembali maka berarti dia mengkodok itu permasalahan dasarnya dan wallahualam terjadi khilaf diantara para ulama para tabi'in seperti al-hasan al-basri kemudian ibrahim ibn yazid an-nakai kemudian ulama-ulama setelahnya al-awza'i sufian ibn masruk al-thawri imam ahli hadith kemudian juga dan para ulama-ulama kontemporer seperti imam ibn baz imam ibn uthaimin rahimahumullah ta'ala mereka berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui seperti layaknya orang sakit yang akut yang datang tiba-tiba dan diharapkan kesembuhannya dengan cepat ini bapak ibu saudara-saudari yang dibunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau orang seperti orang sakit maka dia mengkodak dalilnya apa hadith riwayat imam tirmidhi rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna dhaha wada'anil musafiri walhamili walmurdi assawma awusiyam sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan atas seorang musafir wanita hamil wanita menyusui berpuasa lihat disitu ada musafir musafir kalau tidak puasa dia mengkodak maka ada keterikatan hukum antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir maka mereka pun juga mengkodak dan Allah berfirman dalam Al-Quran siapa diantara yang sakit atau berpergian lalu tidak berpuasa maka mengkodak di lain hari taib ustaz kalau seandainya tahun ini dia hamil gak puasa tahun depan menyusui gak puasa lagi udah dua bulan tuh ya kemudian tahun depannya lagi hamil lagi tahun depannya lagi menyusui lagi kapan dia mengkodaknya maka jawabannya keliru perempuan ini semestinya ketika dia hamil tahun ini tidak puasa dia setelah dia melahirkan dan ada waktu luang dia mencoba untuk mengkodak kemudian kalau seandainya dia hujahnya menyusui otomatis dia mengkodaknya menyesuaikan kekuatan tubuhnya kecuali kalau seandainya dia benar-benar lemah tidak sanggup untuk mengkodak maka dia boleh mengambil pendapatnya sahabat nabi Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma yaitu membayar fidyah bukan karena fidyahnya tetapi karena lemahnya bukan karena hamil atau menyusui tapi karena lemahnya lemahnya yang menyebabkan dia membayar fidyah dan asal hukumnya dia membayar mengkodak tetapi sekali lagi ini khilaf diantara para ulama permasahan ini siapa yang mengambil bahwa dia membayar fidyah dan sudah dia ambil pendapat itu lalu dia bayar fidyah maka sudah selesai tanggung jawabnya terlepas dia dari beban tidak usah dia mengkodak lagi karena dia sudah mengambil fatwa yang memfatwakan membayar fidyah wallahu'alam na'am intinya bahwa kita utamakan dulu untuk mengkodak kemudian jika betul-betul tidak mampu kita bayar fidyah ya Ustaz itu dikarenakan karena kita tidak mampu karena keterkuatan waktu ada satu pertanyaan cepat saja Ustaz ini ada dari ikhwan kita Ustaz setiap Ramadan kita selalu ada perayaan Muzulul Quran tanggal 17 Ramadan Ustaz bagaimana ini menurut pandangan para ulama-ulama salah Ustaz Bismillah Alhamdulillah Wassalamuala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kalau kita lihat ayat Al-Quran dengan tegas Allah berfirman inna anzalnahu fi laylatul qadar sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada laylatul qadar dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa laylatul qadar adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan berarti dari mulai malam 21 sampai malam ke 29 atau malam ke 30 makanya saya tidak mendapati riwayat bahwasanya Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan siapa yang bisa mendatangkan riwayat tersebut maka boleh dia meyakininya tetapi yang kita yakini dari Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan pada laylatul qadar dan tidak ada keraguan laylatul qadar itu 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah Assalamuala tahrruu laylatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan carilah dengan sungguh-sungguh laylatul qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan maka termasuk keyakinan yang belum ada petunjuknya dari Al-Quran hadith Rasul adalah meyakini turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan Wallahu alam na'am terakhir terakhir Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab, maka berakhir pula kajian kita hari ini. Saya rasa Allah khair, kami lihatkan untuk semua pihak yang sedang mendukung senggaranya dan kelanjangan kajian hari ini, khususnya kepada Ustaz Ahmad Zaini Ibn Al-Banjari, Pak Jumlaidi, suara komodulator, para panesia majlis Pak Bumaliksan, dan para jamaah semua. Jika selama kajian ini ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.